Hai ponamannya dengan lo nopak sukenong sukenong di-situ berhidupun wakil lakan hijab eh 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 asrase g terahulong eh bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim asyadu Allah ilahilallah wasyadu anna muhammad rasulullah bapak penghulu kulo sukeno wali nikah saking putu kulo Leni Kumalasari bin kunati nyurutulung Dumateng bangpan jeningan makili nikahakan bikanto Budi yungki pamungkas bin Bapak Suhadi kantimas kawin alat sholat lan emas kaligram puntan eh kalau tapi gini pasaran jeningan Jumatengkolo sebagai makili nikahkan dengan wayang jeningan eh Insya Allah beri kelulasan lagi ya bisa pegang bosan apa mas saya terima nikahnya Leni Kumalasari Leni Kumalasari binti binti Bapak kunabi Bapak dengan mas kawin tersebut dibayar tunai pun ini langsung kita nonton pembaharan eh dan langsung ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasyaitonirrojim bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi anzalat sakinata warrahmata fi kulubil mu'minina liyazdatu imanam a'imanihim alladzi an'amu alayna binu'matil imani wal-islam ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma salli asalim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajba'in amma ba'd ayyuhal muslimuna rahimakumullah usikum wa nafsibi taqwa Allah faqad fazal muttaqun Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim ya ayyuhal nasu inna kholaknakum min dhakarim wa antha wa ja'alnakum su'upau wa qobaila lita'arrufu inna akramakum indawwayatukum inna allaha alimun khabir ya ayyuhal ladzina amanu taqwoha haqqatu qodhi wa la tamutunna ila wa antum muslimun ya ayyuhal nasu taqwoha rabbakumul ladzina kholakukum min nafsi wahidah wa kholakuminha zawjah wa batha minhuma ricalan kathira wa nisa'a wa taqwoha aladhi tasa'alunabihi wal arham inna allaha kana alaikum raqiba wa qola rasulullah sallallahu alaihi wasalam tazawajun nisa'a fa'innahunna ya'tinakum bil mal wa qola aidon man ahabba fitrati fal yastana bisunati wa mensunati nikah wa qola nabi muhammad sallallahu alaihi wasalam fa'innah nikahamina sunanil margubatillati alaihamadharul istiqomah idh man tazawajah wa qadu kamulan nisfutinih kamakhbar bidhalikal habibul mab'uthu mintiamah wa qola aidon tanakahu tanasalu fa'innimubahim bikumul umama yawmal qiyamah wa qola ta'ala wa la takrabu zina innahu kana fahishatawwasa asabila wa qola ta'ala aidon wa angkihul ayamaminkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iya kunu fukura ayughnihmullahu min fadlih wa allahu wasi'un alim wa qola fi ayatul ukhra hunna libasullakum wa antum libasullahun wa qola rasulullah sallallahu alaihi wasalam akmalul mu'minin na'imanan ahsanluhum khuluqo wa khiyarukum khiyarukum lini sahim wa qola aidon arba'ammin sa'adatil mar'i antakuna zaujatuhu salihatan wa awlatuhu abrorun wa khulatuhu salihina wa ayyakuna rizquhu fi baladih ayyuhal hadirun ya'lamu anna wakut ahalan nikah wa harromas sifah sadaqallahul adim hadirin matus'atu nikah yang dirahmati Allah yang saya hormati calon pengantin yang berbahagia marilah kita bersama-sama untuk manjatkan syukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin atas berkat rahmat Allah pada pagi ini kita masih diberikan keselamatan dan kesihatan rahmat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat keluarga dan kepada para pengikutnya untuk mengawali proses adu nikah pada pagi hari ini mari kita buka bersama dengan pembacaan umul kitab bapak ibu yang saya hormati pada pagi hari ini kita bersama-sama hadir di masjid yang mebarok ini untuk menyaksikan dan doakan satu peristiwa penting peristiwa yang sakral yaitu peristiwa waktu nikah saudari Leni Kumalashari mutri dari Bapakku Nadi Almarhum yang akan dinikahkan dengan saudara Rudy Yongki Pamungkas putra dari Bapak Suhati dalam Islam pernikahan merupakan perintah Allah perintah Nabi yang punya nilai ibadah dan sekaligus sesuai dengan undang-undang yang mengatur yaitu undang-undang tentang pernikahan bahwa pernikahan itu harus dicatat sehingga punya kekuatan hukum yang pasti hadirin yang dirahmati Allah oleh karena itu pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita bersama-sama hadir di masjid yang mebarok ini untuk dimintai ziyadah doa atas pernikahan Mbak Leni Kumalashari dengan Mas Budi Yongki Pamungkas mudah-mudahan dengan ziyadah doa dari Bapak Ibu sekalian waktu nikah pada pagi ini awal hingga akhir diberikan rito diberikan keselamatan kelancaran tidak ada halang apapun dan tentunya ziyadah doa dari Bapak Ibu sekalian Saudara Budi Yongki Pamungkas dengan Leni Kumalashari yang akan mengawali di dalam membina rumah tangga akan dapat mewujudkan rumah tangga yang sesuai dengan tujuannya yaitu rumah tangga yang sakinah mawata rohma suatu ketenangan ketentera aman dan kebahagiaan baik itu di dunia maupun di akhirat kelak Allahumma amin oleh karena itu kepada Mas Budi Mbak Leni sebelum izab kobol dimulai saya pesan sedikit kepada Bapak Ibu sekalian berdua dalam rangka untuk mengawali membina rumah tangga tapi sampaikan tadi sampaikan nikah itu perintah Allah perintah Nabi yang punya nilai ibadah dan sekaligus punya tujuan yang sakinah tadi sakinah itu artinya ketenangan ketentera aman oleh karena itu agar Mas Budi dan Mbak Leni dapat mewujudkan tujuan nikah yang sakinah tadi harus usaha dan ikhtiar semua orang yang nikah semua orang yang membina rumah tangga tentu ingin rumah tangga yang sakinah tadi tapi tidak semua orang yang membina rumah tangga bisa mencapai satu ketenangan rumah tangga oleh karena itu saya yakin Mas Budi Mbak Leni juga ingin rumah tangga yang sakinah yang mawadaur oleh karena itu saya berpesan yang pertama niat nikah ini dengan niat yang sungguh-sungguh kamu berdua saling mencintai karena hanya semata-mata mengharap ridho dari Allah kemudian niat nikah ini dengan untuk selamanya tidak akan bisa kecuali Allah yang memisahkan pertahankan cintamu istiqomah dalam membina rumah tangga artinya istiqomah satu istri satu suami untuk selamanya itu yang pertama niat awal itu niat yang benar niat yang baik awalnya benar akhirnya pun insyaallah benar tapi kalau awalnya sudah tidak benar maka akhirnya pun juga tidak benar yang kedua nikah itu perintah Allah perintah Nabi maka dalam membina rumah tangga ya sehari-hari pun harus didasri dengan keiman dan ketahuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala laksanakan ibadah kepada Allah orang nikah itu nisfudini menyempurnakan separuh agamanya separuh yang lain apa? ibadah kepada Allah kalau sebelum nikah barangkali ibadahnya belum terpenuhi mestinya sehari lima kali dalam sholat wajib baru empat atau tiga kali maka setelah nikah ini harus lima kali syukur ditambah dengan ibadah-ibadah yang lainnya dengan kamu ibadah kepada Allah dan kamu dekat kepada Allah maka sakinah akan tercapai sakinah itu pemberian Allah orang yang diberi bahagia oleh orang yang dekat kepada Allah kalau kamu semakin jauh kepada Allah maka sakinah tidak tercapai ketika kamu dekat kepada Allah maka insya Allah rumah tanggamu akan diri di Allah sehingga bisa tenang tenteram kemudian yang ketiga laksanakan dengan baik apa yang menjadi kewajiban suami istri kewajiban itu penting salah satu faktor penyebab terjadinya satu percerian itu karena masing-masing meninggalkan kewajiban suami istri kemudian apa kewajiban suami yang pertama kewajiban dunia kewajiban duniawi kewajiban dunia itu mencintai menyayangi melindungi istrimu keluargamu dengan sebebeknya memberikan nafkah yang halal nafkah lahir batin sandang pangan papan pakaian itu adalah kewajibanmu sebagai seorang suami bukan kewajiban istri walaupun mungkin barangkali istrimu bekerja tapi harus ingat bahwa kewajiban nafkah apapun perluan rumah tangga itu adalah kewajiban suami maka kerja yang baik kerja yang sungguh-sungguh dan yang penting halal kemudian kewajiban yang kedua kewajiban ukrawi ukrawi itu akhirat Allah berfirman jaga dirimu keluargamu dari siksa api neraka dalam arti mas budi sebagai suami siapapun sebagai suami itu harus membawa keluarganya menuju surganya dengan apa iman takwa kepada Allah tadi jadi istrimu anakmu dalam hal ibadah kepada Allah ketika istrimu anakmu tidak solat solat jangan kamu tidak solat sendiri karena kamu pemimpin imam dalam rumah tangga ketika kamu membiarkan dirimu ketika kamu membiarkan istrimu anak-anakmu tidak solat maka berarti kamu membiarkan keluargamu itu menuju nerakanya Allah bahkan fira-anakmu tadi apa jaga dirimu keluargamu dari siksa api neraka dengan arti dengan artian kamu harus takwa kepada Allah iman kepada Allah menjaga istrimu keluargamu dari siksa api neraka inilah kewajiban suami pertanggung jawabannya di hadapan Allah kemudian sebagai istri punya kewajiban kepada suaminya dan ini harus dilaksanakan apa kewajiban suami istri pada suaminya sebagai manasab dan nabi yang tadi saya sampaikan bahwa istri yang baik itu menyenangkan ketika engkau dipandang suaminya menghormati suaminya melayani suaminya dengan sebebeknya jangan taat terhadap perintah suaminya apapun perintahnya ditaati dan dilaksanakan jangan sampai berani kepada suaminya kemudian punya sifat konah dalam menafkah artinya konah itu menerima nafkah dari suami tidak menuntut sesuatu yang suaminya tidak mampu itulah kewajiban istri kepada suaminya kemudian kewajiban kepada kedua orang tuamu baik orang kuat sendiri atau orang tua yang mertua walaupun barangkali sudah meninggal didoakan yang masih hidup dihormati ditaati jangan berani kepada kedua orang tuamu apalagi mengatakan kata-kata yang tidak baik Insya Allah dengan niat yang lurus niat yang baik niat yang benar istri komah dalam membina rumah tangga kewajiban suami istri dilaksanakan tak korup dekat kepada Allah dengan melaksanakan sholat tadi kemudian berkti kepada kedua orang tamu Insya Allah tujuan nikah yang sakinah tadi tercapai tapi manakala menjauh dari Allah kewajiban dilaksanakan ia tidak akan tercapai suatu tujuan nikah yang sakinah tadi yang terakhir Mas Budi Mbak Leni yang perlu kamu sadari berdua orang membina rumah tangga itu tidak selama enak tidak selama sukses kajang-kajangnya banyak kajang-kajangnya sedikit ada problem ada masalah ada kemelut konflik itu suatu hal yang wajar oleh karena itu ketika ada konflik rumah tangga diselesaikan dengan cara yang baik saling musawarah tidak saling menyati ucapan yang baik saling menghormati Insya Allah apa namanya problem yang ada pada penjaringan berdua bisa diselesaikan dan tidak lupa untuk mohon solusi kepada Allah ini beberapa hal yang disampaikan kepada Mas Budi dan Baleni mudah-mudahan bisa dilaksanakan mari waktu nikah pada pagi ini kita awali dengan istighfar khususnya kepada mempeluhi berdua dan juga memperbarui ketahitan kita dengan bersama-sama mengucapkan dua kalimat syahdan Aqulu qawli hadha saksi bapak munjari dan bapak pusyati Baikannya A'udhu billahi minas syaitonirrojim bismillahirrahmanirrahim Ya Budi Yongki Pramungkas Ittaqulloha finnisa Fainnakum akhultumuhunna biyamanatillah Wastahlaltum furujahunna Bikalimatillah Uzzawidjuka Alama amarollahu bihim min imsakim bima'ruf Autasrihim biisan Saudara Budi Yongki Pramungkas Bin Bapak Suhati Saya nikahkan dan kawinkan Leniku Malasari Binti Bapak Kunati dengan kamu Dengan wali kakeknya Yang bernama Sukeno Yang telah mewakilkan kepada saya Untuk menikahkannya Dengan emas kawin alat sholat Dan emas 2 gram dibayar tunai Bismillahirrahmanirrahim Saya terima Saya terima A'udhu Billahi Minash Shaitanirrojim Saudara Budi Yongki Pramungkas Bin Bapak Suhati Saya nikahkan dan kawinkan Leniku Malasari Binti Bapak Kunati dengan kamu Dengan wali kakeknya Yang bernama Bapak Sukeno Yang telah mewakilkan kepada saya Untuk menikahkannya Dengan emas kawin alat sholat Dan emas 2 gram dibayar tunai Saya terima nikahnya Saya terima nikahnya Leniku Malasari Binti Bapak Kunati Dengan mas kawin tersebut Dibayar tunai Alhamdulillah Al-Bainahumma Mawadatawwarahmah Wafikuhuma Lita'atika Al-Bainahumma Mawadatawwarah Al-Bainahumma Mawadatawwarah Anugerulah kedua memulai ini Dengan keturunan Yang salih Yang salihah Yang berbakti Kepadamu Taat kepada Kedua orangguanya Serta berguna Bagi agama Bangsa dan negara Rabbana atina Milatungka Rahmat Wahai'lana Amrina Rashada Rabbana atina Fit dunia Hasana Tawa Akhirat Ya hasana Tawa Qina Adab Benar Wada Khilal Jannata Mu'ala Beror Ya Aziz Ya Ghoffar Ya Rubbal Alamin Wassalamuala Alas Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Was Sahbih Was Alim Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun Wassalamuala Alal Mursalina Walhamdulillah Rabbil Alamin Siril Fatiha Tanah Lihat kamera Mas Nah Sendih Dua Dini 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.